Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali bertemu dengan Bagirah Al-Ghlas yang menjawab setegap Kali ini kita Menjarai para wali Yang berada di daerah mana sih Itu salah satu magom wali Di daerah Daerah apa namanya Gunung Kuda Dimana posisinya itu Alhamdulillah posisinya Transit Waduh Cirata Nah ini Salah satu yang didiriin oleh Soeharto Pada tahun 1984 Ini terbesar Di situ ada magom wali Penasaran Magom apa itu yang Habib akan sampai Mari kita cari ceritanya Jangan lupa Saksikan terus di Youtubenya Habib Dasi Minja bersegap Like, comment, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yaitu naik perahu Tuh Perahu Ini bukit Bukan gunung ya Bukit ya Bukit Gunung cantayan Gunung apa namanya? Cantayan Cantayan Artinya apa lah? Cantayan itu kalau bahasa Indonesia Maksudnya kayak rantai Saring Nantai Oh cantayan 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 Seperti gunung Tuh Mati Islam Mesti berantai Rantai Satu Seperti hadis Dalam Al-Quran Alhamdulillah Habib Lillahi Jami'an Waladha Farrakun Bagi Islam itu Mesti bersatu Jangan saling Hasud Jangan saling Nengki Jangan saling Bernusuhan Oh Siapa nih Bismillahirrahmanirrahim Okay Sim Bismillahirrahmanirrahim Marahu Lari Jangan saling 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 yang dandam Ano yang mana pohon yang sana tuh kalau besok kan dulu menjalannya bukan yang ini yang sana yang usah kak sudah sampai beri yang subhanallah inilah ala walinya Allah yang mana Allah jadikan mereka itu adalah penjaga penjaga ahli al-arbu penjaga ahli bumi bismillahirrahmanirrahim walillahirrahmanirrahim walillahirrahmanirrahim selamat menikmati ya salam ya salam ya mu'min ya mu'min ya muaymin ya muaymin ya muaymin ya aziz ya ya jawabaf ya jawabaf ya matakabir ya halik ya khalik ya bari ya bari ya coba di semua Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Ya Allah ya mujib, la khabar ala ya ghib, Tawasalna al-Ir-Sheikh, Ya ayyayi Muhammad, Nur'ali, Nur'al-Salih, Bin Muhammad, Abdul Ghafar, Tawasalna bijayna uladi anan, Wa ala kulli niat, Tsebutkan niatnya, Taka kudu Allah, Wa silahnya, Ya khabar, 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 Wa il cię fillah, Yaitu, salah satu bunga yang jarang ya, Untuk timbul, Kokul hajat, Kokul hajat lebih namanya ya, Makanya Shai Muhammad Nur θ. Insyaallah menjadi orang-orang yang baik di sini Insyaallah ya hari ini kita mau berbincang untuk cerita daripada si Ibul Makom sosok seperti apa ya pasti manusia ya tapi ini Makom ya bukan Patilasan bukan ya Makom asli Makom asli ya jadi saat ini sangat tepat kita menghadiri daripada Makom tadinya mau baca bau sawdan karena lupa dibadalkan dengan baca rapid aja sama ya saksikan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo sini Ayo kita mau kayak hujan nya kalau ini baru kayaknya bikin petakiran sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saat ini kita berada di rumah kediaman Bapak Haji Ahmad Soleh Tata Asli Ahmad Soleh Ahmad Soleh Ahmad Soleh yang salah bunuh budak yang salah satu beliau yang menurus adoh daripada seribu puncan yang keberapa Pak tempat keempat bagaimana daripada sejarah daripada Radim Muhammad Nur Soleh ini siapakah beliau dari manakah beliau pada tahun berapa beliau bisa menempatkan di tempat wilayah Alhamdulillah Alhamdulillah Muda-muda sehat terlalu Baya Ya Yang honor Habib bisa selaturahim kembali Amin Muda-mudaan Nggak putus selaturahimnya Alhamdulillah kebenaran juga Sampai mati juga Amin 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 ini sebetulnya siapa mungkin biar para penonton tahu apakah bila sebagai pahlawan apa gunama atau wali dari keturunan keturunan ini kalau karuhun itu nyakun ruyut itu dari sirbon aslinya sirbon girang mendingan girang lah langsung sampai rapat itu di Gunung Yatik menggaskan mislangkan kemana-mana itu ke para wali itu masuk ke para wali di tugaskan kemana-mana itu mapai sampai terakhir dia pendek aja lah terakhir di Gunung Kuda langsung matinya Tilem bukan mati Tilem berarti mati laksan ya Pak? Tilemnya 1326 hijrah berarti beliau itu masih ada sebetulnya? ada disebut ada, enggak ada sebut, enggak ada sebut, enggak ada, ada kan? dari para wali itu kan menjelma pada zaman berapa beliau? sejaman siapa? di 1813 waktu kelahirannya di 1813 kelahiran saya aslinya beliau orang sini asli atau orang? dari sirbon sirbonnya kuningan girang sirbon girang lah di keraton kerajaan waktu dulu itu beliau itu panglima perang waktu ngislamkan jenderal panglima jenderal kalau di kepangkatan dia lupa dari kerajaan maka disebut Radenogin dari kerajaan kan? apa memang masih ada keturunan beliau? keturunan Uyut itu dua Raden Jajimulaman Mukhtar, Raden Jajimulaman Lepiah julukan Mama Jantung Mama Penek yang ketiga laki semua yang ketiga Asep Sarki yang ditugaskan nyeslamkan ke luar mungkin enggak muncul lagi sampai sekarang sampai sekarang tapi ada tanda di sini tananya merah tapi bintang bulan itu membentukkan itu masalah narusnya itu nanti kalau Bapak saya beritahu nanti kalau ada keturunan itu kakek kamu ada lihat sana bintang bulan dengan dadanya merah itu kebeneran itu ada orang-orang tua mimpi sana sana yang kesesunannya sana saya sepuh saya tapi saya anjur saya mbak saya anjur tapi saya bintang bulan dan dadanya burung apa-apa cuma ketawa sama dengan orang tua itu itu mah selalu itu manusia berarti ada kaitan sama Gontor sama Belia berarti ya? ada itu waktu dulu saya waktu kecil Anglu juga sering ngamari? sering pake bos nyaman pake cocok abang sering ketemu maang iya waktu ngobrol dengan Bapak abang itu gak keliatan dari orang lah udah ada pagi pagi di sini itu iya nah pake pake di sini beri kumujang beri kumujang dan iya ada ada beri dawa selama pos kakarajaan kerja sepapak ada 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 nah itu aduh 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 jadi memang jadi memang kati gak kumis nyerepit kaseb ramut ada panjang janggung alit lah kaseb lah pas abdi aduh aduh sumpah dah nah terus selain beliau seorang wali Allah apa yang selama masa hidupnya yang beliau berikan kepada umatnya Rasulullah itu semacam apa baca salawat atau beliau mengajar apa iya yang paling penting itu salawat yang sering dibaca salawat apa salawat nabi salah satunya apa itu iya yang pegangan mah yang itu mah kasihan ke umat itu apa awam salawatnya apa salawat nabi terus nariah itu oh salawat nabi dan nariah nariah tapi kalau selawat nabi akhirnya pemungkasnya akhirnya pemungkasnya pemungkasnya jadi para wali itu nggak jauh dari salawat pak ya nggak jauh waktu ngobrol begini salawat nggak lepas lah bisa meraksa mudu nah selain dari singkat dari cerita beliau kan tempat tempat bunuh kuda ini dari pengalaman abah keromahnya beliau apa banyak ya wali-wali banyak banyak keanehan bener kalau itu huyutnya pun akibaknya penetapan pengelang pas papatong ini penerima berjalanan di perjalanan akimuktar bagi atas sajana nah jadinya akhirnya mencari bercara cwil 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 salah satu kewaliaan dia bisa chalat diatas anda ya pakai sajarah Di atas laut juga. Keanehan, banyak keanehannya. Ada yang orang pelih, orang sengsara, kan fisik, cipta, yang benar-benar beas. Wah, aneh. Pasien jadi beras. Jadi beras. Banyaklah. Itu mah keajiban Allah. Itu mah suci, pengar hati, pengar ilmu para walimah. Itu. Ikhlas tuh. Penolang pejara. Dia memang para walimah itu lebih ada di luar dari nyalakan masyarakat. Kan hari para walimah ada orang masyarakat ngeliling. Pembincaraan kisah beliau sebetulnya banyak, mbak ya. Ya, banyak. Cuman, memberikan satu lingkasan aja di video ini bahwa Nuh, Kairadin Muhammad Nur Salah ini, beliau disebut juga namanya yang dikenal orang apa? Tandiran nama yang bisa. Nusa-nusa jenang-nusa sahabat. Ia, kadang bayi. Oh. Bayi. Mungkin mau bayi wajibatnya. Atau orang-orang parung banteng lah sana. Untuk penyelesaian nyumput, nyumput kemana. Hal yang dihugung-hugung. Tidak ada para walimah ini. Memang kasarnya beliau itu enggak mau disebut nama aslinya. Atau mungkin karena ketawaduan beliau. Banyak nama-nama yang tersembunyi. Iya kan. 90.000. 99.000. 100.000. Allah satu. Itu. Pakai aja iban itu. Enggak ngerti orang awam lah. Tapi itu mana? Salah satu guru beliau siapa? Kan kalau gurunya itu enggak tahu ya. Kalau murid-muridnya banyak. Tapi gurunya belum tahu? Dari Jawa murid gurunya. Dari para sese. Di Walisongo. Walisongo. Anggian nama kan sifatnya kan nyebarkan ayat suci Allah. Tuhan. Yang pengen. Jadi itu kita Islaman itu. Jenangananate Asina Muah Kladen Muhammad Nur Soleh. Nur Soleh bin. Bin Seyid Muhammad Gopur. Bin Seyid Muhammad Gopur bin. Tegangi Sarasma Sukses satu ujit atau menangkau. Hmm. Ya ujung-ujung Kak Pak Merasa Sunan Gunung Jati. Uh. Sunan Gunung Jati Ujung-ujung Ujung-ujung Sari Pindah Kesebuahan Dari pada Syah Sari Pindah Tuhan Dari pada Sari Pindah Margi Nuju waktu Sae Marahut di Cina Desa Ujung-ujung Sae Marahut Pemba Jangan Sipang Cina Kesebuahan Ibadah Tadi Islam Baik Para penonton Yang Dimana Bumbu ada Tadi Sudah sedikit Sudah dijelaskan Singkat 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 Dan Sari Pindah Sari Pindah Sari Pindah Sari Pindah